Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menautkan channel youtube ke akun adsense Channel youtube dan akun adsense itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman Yang mana channel youtube digunakan untuk membuat konten Sedangkan akun adsense itu digunakan untuk menerima pembayaran kita Jadi setiap channel youtube harus ditautkan dengan akun adsense supaya bisa menerima pembayaran Kita diperbolehkan membuat sebanyak-banyaknya channel youtube Akan tetapi kita hanya diperbolehkan untuk membuat satu akun adsense saja Satu nama dan satu alamat yang sama Misalnya saja saat ini teman-teman sudah memiliki tiga channel dan semuanya sudah monetisasi Semua pendapatan dari tiga channel tersebut nanti akan digabung menjadi satu Dan dibayarkan melalui satu akun adsense milik teman-teman Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendaftar monetisasi Termasuk juga di dalamnya mendaftar akun google adsense Sedangkan di video kali ini kasusnya berbeda Yang mana saya asumsikan teman-teman sudah memiliki akun adsense dan ingin menambah channel baru Jadi dalam hal ini teman-teman tidak perlu membuat akun adsense baru lagi Karena sudah memiliki akun adsense sebelumnya Jadi kedepannya jika teman-teman ingin menambah channel baru lagi Teman-teman tinggal menautkan channel baru tersebut ke akun adsense yang sudah ada Dan perlu diingat meskipun kita sudah memiliki akun adsense Bukan berarti channel baru kita akan langsung diterima monetisasi begitu saja ya Melainkan akan tetap direview terlebih dahulu oleh pihak youtube Oke langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman Pertama-tama silahkan teman-teman login ke youtube creator studio terlebih dahulu Untuk mengikuti langkah ini teman-teman bisa menggunakan hp dan juga bisa menggunakan laptop atau komputer Akan tetapi dalam contoh ini saya menggunakan handphone ya teman-teman Dan pastikan teman-teman login menggunakan channel yang ingin didaftarkan Jadi keseluruhan proses menautkan channel ke akun adsense ini dilakukan di youtube creator studio teman-teman Selanjutnya teman-teman langsung saja pergi ke menu monetisasi di icon dolar ini ya Klik saja Nah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Teman-teman langsung saja klik daftar sekarang Nah proses untuk menautkan channel itu ada 3 langkah teman-teman ya Hampir sama dengan daftar monetisasi Untuk langkah yang pertama kita diminta untuk membaca persyaratan dan menyetujuinya terlebih dahulu Langsung saja klik mulai Untuk langkah 1 ya kita mulai dari langkah 1 Klik mulai Kemudian scroll sampai ke paragraf terakhir Selanjutnya centang kedua kotak ini ya Cek list keduanya seperti ini Selanjutnya klik setujui persyaratan Nah ketika kita sudah setuju dengan semua persyaratan Maka nanti untuk langkah 1 ada keterangan selesai Artinya untuk langkah 1 prosesnya sudah selesai Dan kita bisa lanjut ke langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua ini Teman-teman bisa langsung klik mulai Nah selanjutnya nanti akan muncul kotak yang berisi opsi Di sini ini penting teman-teman ya Karena kita sudah memiliki akun adsense Maka kita pilih yang paling atas Ya saya sudah memiliki akun Pilih saja Dan seperti yang saya utarakan di bagian sebelumnya ya teman-teman Bahwa kita di sini hanya boleh memiliki 1 akun adsense saja Kita boleh memiliki banyak channel Tetapi kita hanya boleh memiliki 1 akun adsense saja Artinya 1 akun adsense itu sama dengan 1 nama 1 KTP dan 1 alamat Yang sama Pastikan pilih ya saya sudah memiliki akun Kemudian pilih lanjutkan Nah selanjutnya nanti di sini akan muncul akun gmail kita Yang kita gunakan sebagai akun adsense Dengan catatan Akun gmail yang kita gunakan sebagai adsense di sini akan muncul Jika kita sudah memiliki akun adsense Dalam hal ini Akun gmail yang saya gunakan untuk akun adsense saya Itu yang ini ya Yang kedua ini Kita pilih saja langsung seperti ini Klik saja Selanjutnya teman-teman scroll ke bagian bawah Kemudian klik setujui pengaitan Klik saja Maka kita akan langsung secara otomatis Dialihkan ke Youtube Creator Studio lagi Dan di sini Langkah 2 seperti yang teman-teman lihat Di sini statusnya sudah berubah menjadi selesai Artinya sampai tahap ini Kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah kedua Untuk langkah yang ketiga Kita tidak perlu melakukan apa-apa Karena ketika kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 2 Maka langkah 3 ini akan secara otomatis diproses oleh pihak Youtube Apa sih langkah 3 ini? Jadi langkah ketiga ini channel kita ditinjau Atau direview oleh pihak Youtube Apakah layak untuk dimonetisasi atau tidak? Apakah layak bergabung untuk Youtube Partner Program atau tidak? Dan proses ini biasanya membutuhkan waktu beberapa hari Bahkan ada teman-teman ada yang sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan Jadi di sini kita tidak bisa memastikan secara pasti ya Berapa hari proses untuk langkah yang ketiga ini hingga selesai Oke, jadi sampai pada tahap ini Proses penautan channel Youtube kita ke akun adsense kita sudah selesai Tinggal menunggu saja Dan di sini nanti keputusannya Apakah channel kita itu diterima monetisasi atau tidak Akan disampaikan melalui email teman-teman Email yang mana? Email dari channel Youtube kita Seperti itu ya Nah, nanti apabila channel kita sudah diterima Maka kita akan mendapatkan pemberitahuan melalui email seperti ini Congratulations, your Youtube channel Kemudian nama channelnya has been accepted Artinya channel Anda sudah diterima sebagai Youtube Partner Program And is now able to monetize on Youtube Dan sekarang sudah bisa mendapatkan uang dari Youtube Seperti itu teman-teman Cukup mudah ya teman-teman ya Jadi sekali lagi Panduan ini dikhususkan kepada teman-teman Yang sudah memiliki channel dan sudah memiliki akun adsense Apabila teman-teman ingin mendaftar monetisasi Dan teman-teman masih belum memiliki akun adsense Teman-teman bisa menonton video sebelumnya Thumbnailnya yang ini ya Oke teman-teman Nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Ide-ide terbaru Tips dan update informasi penting selanjutnya Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih